Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera Halo semuanya apa kabar mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana saya sekarang Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat saya sudah lama sekali tidak membuat video karena kesibukan saya harus menyediakan atau membuat video-video pembelajaran karena selama pandemi saya harus mengajar dari rumah sehingga harus membuat video untuk pelajar-pelajar saya nah kali ini saya hadir kembali nah kali ini saya akan membuat video reaction ya video reaction ini saya akan mereaksen video dari youtuber Malaysia yaitu IV Pen dia adalah pelajar Malaysia dari Pineng dari Pineng yang sedang menuntut di UGM Universitas Gajah Mada Jumjakarta program kesehatan gigi ya nah saya sebenarnya sudah mengikuti channelnya dia sejak subscribernya sekitar dua ribuan dan sekarang sudah mencapai 66.000 wah luar biasa dan hampir semua apa subscribernya adalah orang Indonesia luar biasa jangan lupa subscribe dulu channelnya IV Pen ok apa yang akan kita bahas hari ini langsung saja kita ke videonya hello teman-teman perkenalkan saya IV saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi di FKG UGM Jogjakarta ya nah selama saya kuliah di Jogja enam tahun saya telah banyak berinteraksi dengan orang Indonesia dan berikutnya adalah ciri-ciri saya belajar dari orang Indonesia menurut saya itu sangat bagus dan saya memang sharing dengan kalian oke yuk let's go nomor satu saya merasa orang Indonesia itu sangat humble sangat rendah hati kalau bahasa Malaysia itu rendah diri ya itu saya merasa orang Indonesia biasanya kalau kalau dalam bahasa Indonesia itu harusnya rendah hati bukan rendah diri kalau rendah diri itu minder itu adalah sifat yang negatif tidak tidak baik ya rendah diri itu takut merasa tidak enak ya ya takut menghadapi orang lain merasa dirinya kecil gitu rendah diri jadi yang betul adalah rendah hati di puji ya mereka akan bilang gini oh ya makasih ya tapi saya masih belajar kok apa apa pokoknya kayak gitu deh nggak percaya saya kasih video oh nggak juga alhamdulillah sih sedikit-sedikit saja masih butuh belajar ya itu tergantung kemauan lah nah kan itu kalau di puji atau dikasih sesuatu itu pasti sopan dia pasti kayaknya rendah dan itu gerakan tubuhnya juga menunjukkan gitu itu sangat menyenangkan deh nomor dua nah ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya tetapi ini saya observasi saya sendiri ya saya merasa orang Indonesia pas mereka ketemu teman baru atau mereka perkenalan mereka pasti ngomongin yang positif dan menurut saya itu sangat senang loh itu pas saya pertama kali sampai di kampus itu pas teman saya tahu saya dari Malaysia itu mereka menyebukan hal-hal yang bagus hal-hal positif dari Malaysia mungkin KLCC itu Siti Nohaliza Upin Ipin kan yang gitu itu bukannya seperti ketemu orang Jepang terus kamu sebutin Perang Dunia Kedua kan itu bikin orang kesel ya kamu jangan gitu deh kamu bilang tentang sushi nak kan enak nak ini saya merasa ini ciri yang sangat spesial dan saya merasa banyak orang harus belajar ciri ini dan banyak orang nggak sadar ini sangat-sangat bagus ya memang Indonesia dengan Malaysia itu sudah sudah dikatakan sebagai apa ya banyak yang mengatakan serumpun banyak persaudaraan banyak orang Indonesia yang kemudian menjadi pekerja di Malaysia dan kemudian menjadi mendapatkan permanent residen lalu kemudian anaknya menjadi warga negara ada juga pernikahan dengan Malaysia Indonesia tentu ini sangat mempengaruhi kesan orang Indonesia terhadap Malaysia secara umumnya orang Indonesia ini kesannya terhadap Malaysia adalah sangat positif hanya sedikit saja ya kadang-kadang ada isu-isu tertentu yang membuat mereka tidak suka dengan Malaysia tidak suka dengan Malaysia karena terpengaruh isu-isu yang negatif tapi secara umumnya seperti yang dialami oleh Ivy bahwa orang Indonesia itu punya kesan yang sangat bagus ini dibuktikan dengan misalnya pelancong pelancong yang ada di Malaysia ini ya nomor 2 adalah dari Indonesia ya saya tahu nomor 1 adalah dari Singapura ya nah nomor 2 dari Indonesia karena orang Indonesia ini sangat mengenal apa Malaysia misalnya ya tadi dari KLCC Siti Nur Halisa dan penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi dan artis Malaysia yang lain yang sangat dikenal di Indonesia seperti halnya saya dulu ketika awal-awal sebelum datang ke Malaysia saya mengenal saya mengenal Malaysia ya dari penyanyi-penyanyi itu ya dan juga dari teman-teman saya yang bekerja di Malaysia nah oke dan saya rasa orang Malaysia juga demikian kok dia kalau ketemu saya mesti oh Indonesia itu begini ya bagus ya alamnya bagus orangnya hebat apalagi sekarang ya orang-orang Malaysia itu banyak sekali juga memuji perkembangan Indonesia sekarang pembangunannya yang pesat ya dan lain sebagainya ekonomi yang ekonominya yang sudah mulai maju nah seperti itu ya kita lanjutkan dulu ya nah kan saya udah belajar ciri ini ya berarti harus dipraktikin ya pas saya naik pesawat dari Malaysia ke Jogja di tepi saya ya itu ada turis Perancis nah kan saya lagi curious ya lagi penasaran terus saya tanya dia kamu asli mana katanya dia asli Perancis saya bilang waduh orang Perancis berarti kamu itu romantis ya kan orang Perancis itu romantis itu saya juga gak tau ya karena itu biasanya ada persepsi orang Perancis itu romantis saya juga gak tau tapi pokoknya saya bilang gitu dan itu turistnya itu wisatawannya eh wah itu dia senang banget itu senyum senyum itu karena kamu ketemu orang Perancis kamu ngomong yang baik tentang Perancis kamu ketemu orang Malaysia kamu ngomong yang baik tentang Malaysia saya merasa itu emang Indonesia banget dan itu kita harus pelajari 200 ringgit untuk? Alhamdulillah tu kat sini ya saya tunjuk 200 ringgit saya dah close lah nomor tiga nomor tiga saya merasa orang Indonesia itu menjaga perasaan orang lain itu biasanya pas kita mau buat sesuatu itu yang menjadi salah satu pertimbangannya apakah orang yang terlibat pihak yang terlibat itu enakkah? itu kalau gak enak berarti gak jadi gitu itu maksudnya bukan lebih ke apakah itu bisa sukses tapi apakah itu menyenangkan orang yang terlibat enak dalam proses menuju sukses gitu itu lebih mementingkan perasaan orang lain dan saya merasa itu ciri-ciri yang kita harus pelajari gitu nah di sini ada satu cerita ya pas saya di Indonesia kan selalu ada teman-teman saya sebelum mereka WA doktor, WA dosen ya mereka akan kirinkan teks itu yang akan di teks ke dosen minta semua bukan cek kebenarannya terlebih cek keselapanannya jadi saya sebagai seorang orang Malaysia yang saya merasa aneh sih tapi ya saya ikut dan selepas saya kembali ke Malaysia saya ketemu teman saya yang udah lulus jadi doktor gigi dia lulusan India saya tanya dia sis apakah kalian sebelum kalian teks doktor ya teks dosen ya kalian cek itu keselapanan teksnya jadi dia bilang enggak kok itu saya kirain saya merasa sendiri gitu dan ternyata itu emang gak itu emang khas Indonesia kok jadi ok saya bukan berimajinasi ya ini emang benar dan saya merasa dalam proses interaksinya itu orang Indonesia akan pakai kata-kata yang sopan kata yang tidak menyinggungkan perasaan orang lain biar itu sama-sama enak sih menurut saya itu itu saya juga harus pelajari itu biar enak ya biar enak ya memang secara umumnya secara umumnya orang Indonesia itu memiliki perasaan yang besar ya memiliki perasaan yang besar di Indonesia ada istilahnya tenggang rasa ya dia merasa enggak enak kalau orang itu nanti tersinggung sehingga penuh-penuh dengan pertimbangan jika akan bertemu jika akan mengucapkan sesuatu kepada orang lain itu perlu pertimbangan dia sedang apa ya apakah dia akan menerima ya ini sopan apa enggak kalimatnya ya apalagi terhadap orang yang lebih tua itu pertimbangannya sangat tinggi apalagi IV ini ada di Jogja lalu kemudian dekat juga dengan Sulu wah ini orangnya penuh dengan rasa kesopanan yang cukup tinggi agak berbeda dengan misalnya di tempat lain di Surabaya dan sekitarnya atau ketemu orang lain di Sumatera Utara misalnya orangnya kurang apa kurang agak terus terang ya agak terus terang tapi kalau di Jogja di Sulu ini orang-orangnya memang tidak enakan dan biasanya orangnya juga murah hati ya murah hati agak mudah untuk memberi ya jadi begitulah perasaan orang Indonesia tidak enakan dan ini juga ada baik dan ada tidak baiknya sebenarnya kadang-kadang ini juga bahasa bahasi tidak tulus maksudnya tapi secara umum ini bagus karena kita mengutamakan perasaan orang kalau saya melakukan begini orangnya suka apa enggak gitu walaupun itu benar sebenarnya ya walaupun itu benar tapi kita masih tetap mempertimbangkan apakah orang yang kita ajak ngomong orang yang kita akan kirim WhatsApp itu suka atau tidak ya kalimatnya dipilih kalimat yang yang sangat bagus yang sangat sopan ya apalagi terhadap orang yang lebih tua ya biasanya seperti itu kalau di Indonesia secara umum ya nomor empat cintai negara saya merasa orang Indonesia itu nasionalisme sangat tinggi ya itu bagaimana saya tahu sih kerana teman Indonesia saya bilang H-U-T-R-I Hari Orang Tahun Indonesia ya itu bukan saja dirayakan satu hari itu bisa dirayakan satu bulan kerana di Malaysia itu hari nasional ya mungkin cuma libur satu hari dan biasanya enggak ada acara di kampung atau apa-apa yang enggak semeriah di Indonesia kalau di Indonesia ada acara panjat pinang kalau di desa-desa itu ada ciri khas ada mereka itu diadakan itu saya merasa itu sangat seru sih jadi itu orang asing mereka berharap mereka berharap mereka bisa ikut kayak gitu pas mereka wisata ke Indonesia itu salah satu daya tarikan ya ini namanya lomba makan keruput ini lomba makan keruput ini ini lomba apa untuk mengeringati hari ini adalah kawan-kawan kermatakan Indonesia dan kuasa dipakai tidak 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 Indonesia belum sempurna tetapi mereka gimana ya mereka menunjuk what is best yang terbaik dari Indonesia untuk orang asing mereka kan ini enggak ngomong buruk tentang Indonesia atau curhat ke orang asing tentang kejelekan Indonesia dan itu saya merasa itu enak sih itu yang harus kita pelajari ya nomor 5 sebentar tentang nasionalisme di Indonesia nasionalisme itu sangat penting maklum sejarah Indonesia itu sudah sejarah kelam Indonesia sejak tahun 1500-an ya 1511 ketika Portugis mulai datang lalu kemudian Belanda 1596 mulai menjajah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada rakyat Indonesia betapa pentingnya cinta tanah air karena para karena Indonesia itu memiliki pahlawan-pahlawan yang sangat banyak dari seluruh Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia jadi sudah sepatutnya kita sebagai generasi yang tidak pernah mengalami perjuangan itu harus menghormati para pahlawan nah untuk menghormati para pahlawan ini salah satunya dengan cara mencintai tanah air cinta tanah air dan bangsa yang sangat kuat dan itu ditanamkan oleh oleh negara sejak rakyat Indonesia ini sejak kecil sejak dari bangku TK taman kanak-kanak sekolah rendah atau sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi ada kita mengenal di Indonesia itu misalnya kalau di sekolah tiap hari Senin itu upacara bendera menghormat kepada bendera ya itu ditanamkan terus di Indonesia tiap hari Senin tujuannya yaitu agar meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia lalu kemudian ada pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kalau tidak salah di Malaysia itu ada civic ya nah ini ini penting sekali di situ diajarkan bagaimana ideologi Indonesia kemudian kesopanan-kesopanan nilai-nilai luhur undang-undang dasar atau konstitusi Indonesia kemudian ada wawasan Nusantara hukum Indonesia yang intinya membuat rakyat Indonesia ini cinta kepada negaranya memahami negaranya yang kemudian mencintai negaranya memang luar biasa apalagi kalau hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia memang luar biasa ditunjukkan oleh rakyat Indonesia jadi satu bulan sebelumnya Indonesia itu kan hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus itu sudah wajib memasang bendera merah putih pada saat 17 Juli satu bulan sebelumnya sudah diwajibkan semua rumah itu wajib punya bendera dan dikibarkan bendera merah putih di depan rumahnya itu diawali dengan mengecat pagar mengecat tiang bendera lalu kemudian kalau benderanya lusuh sudah kumal harus ganti yang baru lalu kemudian ada lomba-lomba sebelum sebelum hari kemerdekaan seperti yang di videonya Ivy tadi lalu kemudian itu pun berlanjut sampai sesudah 17 Agustus ya lalu ada juga yang kalau di kampung-kampung saya itu tanggal 16-nya tanggal 16 malam itu ada kenduri kenduri selamatan ya kirim doa kepada para pahlawan lalu kemudian kirim doa agar Indonesia ini terus menjadi negara yang makmur tenang damai tidak ada penjajahan lagi nah itu di Indonesia dari jadi memang betul nasionalisme Indonesia itu luar biasa kalau negaranya disentil saja walaupun itu belum tentu benar dan salahnya dia akan marah memang tahu Indonesia itu memang tidak apa belum bagus tapi nasionalismenya luar biasa rakyat Indonesia ya kita lanjutkan menjunjung tinggi budaya menurut saya ini sangat bagus ya karena budaya harus dipertahankan ya karena saya di Jogja saya pas di Jogja saya bisa lihat di tepi jalan aja orang yang lagi jalan yang mereka bisa pakai baju ada tetapi di Malaysia mungkin ada acara spesial baru kamu bisa lihat baju adat gitu malah di Indonesia itu baju batik bisa dijadikan baju formal itu keren sekali ada hari batiknya juga itu sangat usaha untuk promosi budaya itu sangat masih membenarkan ya betul kalau di Indonesia itu ada namanya hari batik nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober ya setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik dan memang batik ini sekarang tua muda anak-anak sudah memakai baju batik dan tidak hanya untuk formal sekarang ya semua acara bisa memakai batik tergantung dari apa namanya tergantung dari situasi dan kondisi anak-anak muda Indonesia tidak malu memakai batik karena modelnya batik itu sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman ada pakai formal ya lalu kemudian bisa juga disetelkan dengan celana jeans ini batik ada apalagi untuk perempuan luar biasa batik dan di sekolah juga wajib pakai batik ada setiap sekolah itu punya seragam batik lalu kemudian pakai batik bebas batik bebas dari seluruh daerah dan uniknya lagi kalau di Indonesia itu memiliki setiap daerah punya batik ciri-ciri masing-masing daerah makanya batik Indonesia itu coraknya sangat sangat banyak ya nah ini jadi batik luar biasa kita lanjutkan ya itu bagus itu harus di jontohi oleh negara negara lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati reason selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati dan situlah melanne ikungi merah Ini adalah saya yang sama dengan saya. Dia berlangganan di sini karena di tengah-tengah di tengah-tengah. Dia berkata di tengah-tengah. Saya pun adalah orang sering-tengah-tengah yang lain. Ini adalah sebuah selesai event yang sangat menjual. Dia adalah sebuah penggunaan pembahalanan dan saya. Dan saya ingin saya untuk menonton. ini jadi sangat tapi saya masih lebih sangat dan saya tidak akan seperti saya saya Nah kan saya kuliah di UGM ya UGM itu juga dalam usaha mempertahankan budaya Mempromosi budaya Itu ada satu bangunan baru ya Itu menurut saya keren sekali Mereka bikin bangunan itu dengan corak batik Itu sumpah keren banget Itu telah menggabungkan arsitektur sama budaya gitu Jadi menurut saya, wah setiap kali saya lihat Saya diingatkan, wah budaya batik Wah itu memang keren sekali Dan tahun lepas, pas bulan September Saya distasyonkan di AS Sajito ya Pas itu UGM lagi ada satu acara untuk mempromosikan budaya ya Itu setiap kami spying Kamu harus pakai baju adat, semua civitas UGM Nah hari itu, mereka juga menyertiakan satu tim musik Pasukan musik tradisional gamblan Di Lobby AS Sajito Menurut saya itu, mungkin sangat-sangat special Di seluruh dunia kerana Itu tradisional musik tim Di Lobinia Hospital Itu mungkin di tempat lain Kamu tidak akan ketemu Promosi wisata yang sebagus gini Itu sampai bisa gitu Dan itu poster-poster di hospitalnya Ada corak batik gitu Menurut saya itu sangat keren Dan terus disediakan satu warung Di Lobby Itu kasih apa ya Kasih jahe, minum free Dan ada lebih dari 10 jenis jahe gitu Dalam usaha untuk promosi Mereka kasih itu jahe free Dan saya juga coba ya Saya merasa sangat-sangat keren sih Sangat-sangat Wow gitu sih saya sempat vlog Wah kerana saya tahu ini Di tempat lain Gak ada Dan wow Itu pas kamu lagi nikmati jahe ya Itu kamu bisa mendengar itu Music Java Lagi berkumandang di Lobby Wah itu sangat-sangat keren sih Ini adalah kata-sangat keren Ini adalah kata-sangat keren Ini adalah kata-sangat keren Jammuy Jammu? Apa yang dia katakan creatures. Jadi aku mau yang sifat ini dipaksa. Aku takus suka kita aceером? Aku takus suka kalian! Dia tidak akan merasa kecepatan dan mereka terdapat seperti bucuk Aku berpikir sama ada arah jika akan mempunyai dan mempunyai tempat yang sangat Jadi dia akan merasa Jadi, aku tidak akan meminta mereka Jadi, jangan lupa untuk wajar ini Jadi, sedang mencukup kecepatan Dan tidak akan mencukup kecepatan Jadi, lihat di dalam lalu di sekolah mereka ada diliku Dia hanya memintain memakannya M KENNEDA Dan saya juga mendapati orang muda di Indonesia, kebanyakan mereka bisa tari, tarian adat, bisa main alat muzik, alat muzik tradisional gitu. Menurut saya itu sangat keren sih, karena Indonesia itu budayanya masih sangat-sangat kuat di kalangan orang muda. Menurut saya itu usaha untuk mempertahankan budaya itu memang-emang bagus. Ya, soal budaya memang dari warga Indonesia itu dari kecil itu sudah diajarkan tentang budaya, terutama budaya daerah. Di sekolah misalnya, kalau di sekolah sejak kecil itu kita mengenal ada kurikulum muatan lokal. Jadi, masing-masing daerah itu punya kurikulum sendiri tambahan tentang budaya lokal. Misalnya kalau sekolah di Jawa, itu ada pelajaran bahasa Jawa. Di daerah lain ada dipilih apa, silahkan. Mau tari-tarian, atau mau bahasanya, dan lain sebagainya. Maka dari kecil anak-anak Indonesia itu sudah terbiasa dengan budayanya. Ada misalnya di Bali itu setiap hari Selasa, kalau tidak salah, murid-muridnya berpakaian adat. Berpakaian adat Bali, misalnya begitu. Nah, lalu kemudian ada ekstra kulikuler. Di sekolah itu ada tarian, ada gamelan, ada angklung. Kami pun di luar negeri pun sama, walaupun sekolah kami di luar negeri, kami tetap memakai batik. Lalu kemudian, ya kami bangga dengan batik. Maka kalau di Malaysia, sering orang Indonesia kelihatan pakai batik. Dan jelas sekali, itu batik Indonesia. Maka kita merasa, kita orang Indonesia itu bangga gitu. Kalau memakai batik di luar negeri. Orang luar negeri akan tahu, ini loh batik Indonesia. Nah, itu. Dari kecil memang di Indonesia ditanamkan cinta budayanya. Di Indonesia, saya merasa mungkin ada orang asing yang dalam jurusan ini, dalam profesi ini, mereka harus datang ke Indonesia, mereka harus mencontohi, belajar dari Indonesia, gimana orang-orang Indonesia, mereka mempertahankan budaya mereka. Jadi demikianlah tadi videonya Ivy Pen, sangat bagus. Terima kasih sekali. Jangan lupa, para penonton, cari channelnya Ivy Pen. Ya, sangat bagus dia menceritakan pengalamannya di Indonesia selama dia kuliah di UGM Yogyakarta. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera.